Sosok Harvey Muis atau HM suami Sandra Dewi menjadi tersangka korupsi Tatani Agakom mengalami kerugian mencapai 271 triliun Dilansir dari Tribunews.com, sosok Harvey Muis ini Tiga mantan pejabat Jiwasraya terdakwa kasus mega skankan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan Mantan Direktur Utama, Hendris Man Pimpin bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH Dan ditetapkan tersangka ini atas nama Penitri Herdiani Sering sekali kita mendengar kata kasus korupsi Ketika menyalakan televisi, membaca artikel dari media sosial TikTok, Instagram, dan berbagai media-media online yang bertebaran di dunia maya Intinya, korupsi dalam berbagai bentuk ini Seakan sudah menjadi bagian hidup yang sangat terpaksa diterima Menelisik sedikit, apa itu korupsi? Korupsi, berasal dari bahasa latin, korupio, yang berarti kebusukan, keburukan Istilah ini merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi Membaca dari Wikipedia, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana Yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan Untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan Untuk keuntungan pribadi seseorang Berkaca dari apa yang terjadi di Indonesia sendiri Korupsi bisa mencakup berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, dan nepotisme Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi Ya ini enggak, 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 enggak lumprah sama sekali Kalau tadinya saya tahu gajinya segini, jadi Bupati saya enggak nyalon Demi Allah saya enggak nyalon gitu Artinya saya antara 200 juta, 150 juta Coba kita mundur jauh ke belakang Jauh sebelum Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Ternyata korupsi, budaya korupsi di Indonesia ini Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda Banyak artikel yang telah menulis tentang para pejabat pribumi Yang sudah melakukan tindakan keras ini Upah yang seharusnya diberkan kepada para pekerja Mereka ambil untuk keinginan pribadi Pada masa kolonial Belanda atau VOC Pemerintahan pernah dijalankan melalui sistem dualisme Yaitu pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan pribumi Bupati sebagai pejabat pribumi Memiliki peran penting dalam mengelola wilayahnya Namun berada di bawah pengawasan dan kontrol Belanda Posisi bupati yang strategis inilah Yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Dan keuntungan materi Banyak bupati pribumi pada masa itu Yang terlibat dalam praktek korupsi Mereka memanfaatkan kekuasaan Dan wewenang mereka untuk mengumpulkan kekayaan Dengan cara-cara yang tidak sah Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain Pemungutan pajak berlebihan Penyalahgunaan dana publik Dan penggelapan hasil bumi Yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah kolonial Salah satu kasusnya yaitu Saat pembangunan jalan raya pos Atau jalan raya dandels Jalan raya menjadi salah satu proyek wajib Yang dilakukan pemerintahan kolonial pada masa itu Karena untuk mempermudah distribusi rempah-rempah Persenjataan Dan lain sebagainya antarwilayah Dibangunya jalur pantura Tidak lepas dari sejarah pembangunan jalan Yang dilakukan oleh gubernur jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dandels Pada tahun 1808 Dandels membangun jalan raya dari Anyer Panarukan Dandels menyebut pembangunan jalan raya ini Dengan The Growth Postweg atau Jalan Raya Post Penamaan jalan raya pos Berasal dari usaha dandels untuk membangun kantor pos Di setiap kota yang dilalui Di Cirebon Kantor pos terletak di jalan Yos Sudarso Lemah wungkuk kota Cirebon Dibangun pada tahun 1810 Masehi Bersamaan dengan dibangunnya jalan dandels di Cirebon Di bagian depan kantor pos juga ada tugu yang menunjukkan titik 0 Cirebon Menurut sejarawan putra Lingga Pamungkas Memang di setiap kota yang dilalui jalur pantura Masing-masing akan ada kantor pos dan titik 0 kilometernya Oleh pemerintah kolonial kantor pos digunakan sebagai sarana komunikasi antar kota Di Cirebon sendiri Pembangunan jalan dandels dimulai dari Kadipaten, Ciwaringin, Gempol, Palimanan, Plaret, Jamblang, Kedaung, Pilang, Krucuk, Gedung Negara, Kesenden, Kapten Samadikun, sampai Jawa Tengah Saat pembangunan jalan sampai wilayah Kesultanan Cirebon Dandels melakukan negosiasi dengan Sultan Cirebon Selain untuk meminta izin Negosiasi ini dilakukan karena kondisi keuangan pemerintahan Belanda tidak cukup untuk membayar upah pekerja Sebagai gantinya, Dandels mengumpulkan para bupati untuk diberikan kewenangan penuh dalam mengelola pekerja Tetapi dalam pelaksanaannya, bupati malah banyak terlibat korupsi Setiap pekerja seharusnya diberikan upah sebesar 10 sen setiap minggu, beserta beras dan garam Namun sengaja tidak dibayarkan oleh para bupati Disinilah awal mula praktek korupsi di kalangan bupati yang merupakan bagian dari penduduk pribumi Setelah jadi, ternyata jalan raya itu digunakan hanya untuk kepentingan Hindia Belanda dan para bangsawan pribumi Pada masa itu, banyak kereta kuda milik bangsawan pribumi dan pemerintah Hindia Belanda yang lewat di jalan Dandles Penduduk pribumi baru dapat menikmati jalan Dandles setelah keluar keputusan pemerintah kolonial nomor 4 tanggal 19 Agustus 1857 Sebelumnya, penduduk pribumi hanya bisa lewat di sisi jalan Dandles yang kondisinya sangat tidak layak Jalan Raya Pos memiliki panjang sekitar 1000 km yang terbentang dari anyer Provinsi Banten hingga Panarukan di Jawa Timur Lebar jalan 7,5 meter, di sebelah kanan dan kiri jalan dibuat selokan sebagai tempat air mengalir Banyak indikator mengapa seseorang atau kelompok bisa melakukan tindakan korupsi ini Salah satu alasan utama adalah keserakahan atau keinginan untuk memiliki lebih dari yang dibutuhkan Keserakahan ini seringkali didorong oleh kebutuhan material yang tidak pernah puas Seperti ingin memiliki rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, atau gaya hidup yang lebih tinggi Ketika seseorang merasa bahwa gaji atau pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi keinginan tersebut Mereka mungkin tergoda untuk melakukan korupsi Di sisi lain, banyak pelaku korupsi yang berlindung dibalik istilah pembenaran diri untuk menghilangkan rasa bersalah atau malu Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tidak seburuk itu dibandingkan dengan tindakan orang lain Atau mereka merasa berhak mendapatkan lebih karena pekerjaan mereka yang berat dan penting Pembenaran diri ini membantu mereka mengatasi konflik moral dan terus melakukan tindakan korupsi Tekanan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, atau budaya tempat kerja, juga bisa menjadi alasan Di beberapa tempat, korupsi mungkin sudah menjadi kebiasaan atau dianggap sebagai hal yang normal Jika seseorang merasa bahwa semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama Mereka mungkin merasa tergoda juga untuk ikut serta karena kenikmatan sesaat itu Rasa tidak aman, baik secara finansial maupun secara karir, juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan korupsi Mereka mungkin merasa perlu menyiapkan dana cadangan untuk masa depan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Seperti kehilangan pekerjaan atau pensiun Ketidakpastian ini bisa memicu seseorang untuk mencari cara cepat dan tidak sah untuk mengamankan masa depan mereka Perasaan ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap sistem yang ada juga bisa menjadi alasan Misalnya saja, jika seseorang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan adil oleh atasan Atau tidak mendapatkan penghargaan yang layak Mereka mungkin merasa terpanggil untuk mengambil sesuatu sebagai kompensasi Ketidakpuasan ini bisa berasal dari berbagai faktor Seperti gaji yang rendah, promosi yang tidak adil, atau perlakuan diskriminatif Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang besar dan risiko tertangkap yang kecil Jika seseorang merasa bahwa mereka bisa lolos tanpa dihukum Mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan korupsi Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas membuat mereka merasa aman dan tidak takut untuk melanggar hukum Salah satu langkah paling signifikan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 Lembaga independen ini memiliki kewenangan besar untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi Sampai saat ini, KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar Dan menghukum sejumlah pejabat tinggi yang terlibat dalam praktek korupsi Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan e-government Yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran Dan pengeluaran pemerintah secara online Pelaporan keuangan oleh instansi pemerintah juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang ketat Dan diaudit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Beberapa undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi Salah satunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan berbagai amendemennya memberikan dasar hukum yang kuat bagi penindakan kasus-kasus korupsi Pemerintah juga memperlakukan peraturan yang mewajibkan pejabat publik Untuk melaporkan kekayaan mereka secara berkala kepada KPK Melalui wadah laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi KPK dan berbagai instansi terkait rutin mengadakan sosialisasi Dan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat Tujuannya tidak lain adalah untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi Namun dari semua upaya pencegahan dan penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah itu Muncul pertanyaan besar yang selalu ada di benak masyarakat Apakah hasilnya? Mengapa pertanyaan ini selalu muncul? Seolah masyarakat tidak pernah puas atas kinerja pemerintah? Padahal mungkin di saat yang sama Pemerintah selalu memberi laporan ke publik atas pencapaian dari penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia Situasi inilah yang belum ada mufakatnya